Halo teman-teman apa kabar welcome back to my channel video kali ini kita akan melanjutkan tutorial PHV kali ini kita akan membuat sebuah aplikasi sederhana berhubungan dengan video ya kita akan membuat crowd itu create read update delete ya eh beberapa yang akan kita kerjakan seperti ini gambaran umumnya ini ada browser kemudian browser ini bisa mengambil data menggunakan video ke database menitampilkan kemudian kita bisa menambahkan data mengupdate data dan menghapus data secara garis besar ini aplikasi akan kita buat ya Nah kemudian kebutuhan pendukung kita akan menggunakan bootstrap 5.3 kemudian kita akan menggunakan database Maria DB kemudian kita akan menggunakan speed-out ya untuk alatnya ke pesan error dan pesan suksesnya nah kira-kira tampilan untuk indeksnya seperti ini untuk halaman awalnya seret tombol tambah untuk menambahkan data gunanya tombol edit untuk mengedit dan menghapus data ya kayak ini eh eh rancangan untuk tampilan input dan update dengan lebih hampir sama ya seperti ini nah kemudian ini untuk rancangan database-nya nah kebetulan database-nya sudah saya buatkan nanti teman-teman bisa teman-teman ambil untuk data table-nya ya nah ini hanya sebagai eh script table-nya untuk scriptnya nanti teman-teman bisa ambil kolom deskripsi di bawah ya eh kita akan memulai untuk project barunya teman-teman bisa eh buka nah ini saya akan masuk ke directory C kemudian laragon eh PS tutorial eh kita akan membuat directory 60 terkait dengan crude video kita akan masuk ke directory 60 crude video-nya ya kemudian kita akan buka menggunakan code Insider nah karena kita akan menggunakan code Insider ya kalau misalkan teman-teman menggunakan eh Visual Studio Code silahkan juga sama aja ya Nah pastikan teman-teman sudah menjalankan eh lokal developmentnya ya saya menggunakan laragon nah tonton buka untuk lokal hostnya ini sudah jalan ya lokal hostnya eh Aragon lokal host sudah jalan nah kemudian teman-teman juga pastikan database-nya sudah dijalankan juga ya ini Maria DB sudah jalan kita akan coba buka menggunakan hd-sql Nah kita akan open kolom dulu nah disini samplingnya sudah ada ya sampling mahasiswa udah saya buatkan nanti untuk create code-nya ini saya akan lampirkan di kolom deskripsi di bawah tonton bisa copy ataupun misalkan ini saya simulasikan ya ini saya copy dulu ke dalam eh X editor nanti bisa teman-teman ambil ya eh script.sql saya akan taruh ke sini seperti ini ini bisa disimpan nah kemudian eh disini kita akan hapus untuk yang mahasiswanya ini ya kita simulasikan eh kita drop dulu kita oke kan kemudian kita akan coba create table disini ya oke kita akan buat sebuah query querynya dari yang tadi kita eh ambil ya nanti teman-teman bisa ambil disini eh script.sql nya nih akan saya blog kemudian saya akan jalankan ini ya kan nah ini sudah jalan kita akan refresh kita lihat di sini sudah ada mahasiswanya ya eh mahasiswanya ada ini datanya masih kosong Oke ini persiapan untuk database sudah ada nah sekarang kita akan buat file index dulu index.php sebagai pintu awalnya ya kemudian kita akan buat juga sebuah file dalam folder config folder config saya akan isi dengan connection.php kita akan membuat eh koneksi ke koneksi ke database nya ya oke di dalamnya kita akan membuatkan eh PHP dokumen nah saya akan buat kelas yang sama dengan nama filenya kelas connection eh di dalam kelas connection saya akan membuat sebuah private property saya akan membuat static ya static pertama saya akan buat host ini kita buat localhost kemudian usernya saya akan menggunakan root kemudian passwordnya saya masih kosong ya kemudian database nya saya akan menggunakan latihan tadi kita menggunakan database latihan teman-teman sesuaikan dengan nama database yang teman-teman miliki ya oke latihan kemudian kita akan membuat sebuah koneksi static akan buat public static get connection nah disini kita akan tambahkan eh sebuah error handling nya try catch ya kita akan membuat sebuah koneksi menggunakan video mysql host nya kita ambil dari static yang kita definisikan db-nimnya juga sama user password juga sama kita ambil dari static yang kita definisikan kita akan ditengkan eh kon kemudian kita akan coba definisikan jenis error nya ya atributnya kita menggunakan error mode exception seperti ini kemudian ini cache nya kita akan gunakan video exception nah kemudian kalau misalkan ada error kita akan return kan nul oke ini untuk koneksinya nah sekarang kita akan coba panggil ke sini ya panggil ke index kita akan buatkan file PHP dulu kemudian kita akan coba require on kita akan ambil slash config connection oke ini saya akan coba buat sebuah objek ya on kemudian get connection ya ini kalau misalkan kita buka tidak ada error berarti koneksi kita berhasil ya terbuat di sini eh localhost file tutorial kita akan ambil yang crude video oke ini tidak muncul error ya berarti koneksi kita eh berhasil oke sekarang kita akan membuat eh model nah model kita akan simpan pada table SR pada folder SRC ya kita akan buatkan di sini eh folder namanya SRC 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 kemudian dalam SRC saya mau menambahkan satu folder model eh dalam model saya akan membuat di sini mahasiswa model saya akan buat sebuah file mahasiswa kemudian ya kemudian mahasiswa kemudian mahasiswa model untuk pesiswa model oke nah di dalam mahasiswa model inilah kita akan melakukan eh hubungan dengan database ya tadi pun isikan dokumen meskisnya nah kita akan buat sebuah kelas baru yang sama dengan nama filenya mahasiswa model oke Nah, di dalam mahasiswa model kita akan buat sebuah private namanya dollar con koneksi ya Kita akan isi dengan koneksi Nah, koneksi ini kita akan buat sebuah constructor Nah, kita mengisi koneksi sekarang akan diambil dari koneksi.connection Nah, tadi ininya sudah kita panggil ya Nanti kita panggil juga ke sini Oke, ini Kemudian di sini kita akan coba tambahkan untuk get all mahasiswa ya Kita akan buat sebuah public function get all mahasiswa Nah, kita akan buat seperti ini Kita execute, kemudian kita akan return kan SMTP Kita akan patch all Kita akan isi dengan video Kita akan Asok Supaya nanti bentuknya array ya Kita tutup dengan detik koma Oke, ini kita coba dulu ya Ini memiliki sebuah model kita Kita balik ke indexnya Nah, di dalam index kita akan panggil Kita tambahkan di sini Require on Nah, kita akan ambil model Kemudian mahasiswa model Ini adanya di SRC ya Kita harus tambahkan SRC Nah, seperti ini Nah, kemudian di sini Kita koneksinya sudah ada di dalam mahasiswa Kita tinggal membuat mahasiswa modelnya Berarti kita akan buat sebuah objek model Kita akan ambil dari new Mahasiswa model Seperti ini ya Oke, kemudian kita akan buat sebuah MHS Sama dengan model get mahasiswa Ini kita coba dulu ya Oke, kita akan coba dulu Ini kita jalankan Kita run Oke, tidak ada error Nah, kalau misalkan tidak ada error Artinya ini Datanya kita bisa Simpulkan Ada ya Kita akan coba simulasikan di sini Kita akan coba tambah data NIM-nya Atau inkremen Misalkan kita isi dengan pojok kode Oke ya Kemudian tempat lahir Jakarta Misalkannya Tanggal lahir Misalkan sekarang Ini sekelah minyak 1 Laki-laki Nomor teleponnya Misalkan random aja Alamatnya misalkan Jakarta Barat Nah, ini untuk UID-nya otomatis diisi ya Oke, ini kita akan Coba untuk Fardam ya Fardam Yang mau kita Fardam adalah Mahasiswa Untuk memastikan Bahwa ini sudah jalan Kita jalankan Lihat Nah, ini datanya sudah berhasil Kita tarik Nah Nah, sekarang Kita akan menggunakan Bootstrap Untuk Templating-nya Oke, tinggal buka di sini Bootstrap 5.3 Kita akan menggunakan Bootstrap 5.3 ya Oke, ini Bootstrap 5.3-nya Oke, di sini ada Get Started Nah, ini ya Kita akan menggunakan CDN aja yang ini Ini bisa kita Copy Kemudian Kita bisa ke Sini Nah Ini harus kita Tutup Berarti ya Ini kita tutup Dengan Seperti ini Nah, kita tambahkan Ke sini Untuk Bootstrap-nya Oke Kita Simpan Kita coba Jalankan dulu ya Jalan nggak dia Kita buka Oke Lautnya Jalan Nah, untuk Menambah Supaya lebih bagus Kita akan tambahkan Di sini Navbar ya Navbar Kita akan Cari Navbar Yang kira-kira Sesuai ya Nah Kita akan Ambil ini aja Kita akan Copy Kita akan Buat di sini ya Ini Hello Word-nya Bisa kita Hapus Oke Kita bisa Paste Sini Karena Navbar-nya Mungkin Kita akan Coba Buat Kuadah Dulunya Ini Tapi Tidak perlu ya Harusnya ya Kita Navbar-nya Gunakan Ini Bukan Container Fluid Kita buat Container Aja ya Supaya dia Kita lihat dulu aja Kita lihat Hasilnya Di sini Kita refresh Oke Navbar-nya ada Nah, kita mau Edit Ini Navbar Kita akan Ganti dengan Pojok kode Misalkan ya Seserah Teman-teman Ini Saya isi dengan Pojok kode Kemudian Di sini Home-nya Aktif Saya akan Isi dengan Home juga Tapi Yang lainnya Mau saya Hapus ya Tidak kita Pakai Oke Ini Contoh Untuk Menambah Supaya tampilannya Lebih Bagus ya Oke Ini Home Sudah Ada Nah Sekarang Kita akan Tambahkan Untuk Kita balik Lagi Ada yang Namanya Brand Kita akan Tambahkan Ini Kita Akan Tambahkan Ini Kita akan Tambahkan Kesini Ini Navbar Sampai Sini Berarti Kita Tambahkan Di bawahnya Nah di bawahnya Kita akan Tambahkan Sebuah Container Dip Container Kita tambahkan Container Nah baru Di dalamnya Kita akan Tambahkan Sebuah Sebelumnya Kita tambahkan Dulu Row ya Kita akan Dip Kemudian Kita tambahkan Sebuah Row Nah baru Ini kita Tambahkan Ini Kita Misalkan Tambahkan Di sini Master Master Kemudian Ininya Mahasiswa Mahasiswa Kita coba Lihat dulu Kita Buka Kita Refresh Ini Kayaknya Ada Kurang Jarak Biar Lebih Bagus Kita Akan Tambahkan Jarak Di sini Row nya Margin Top Kita Tambahkan 3 Oke Kemudian Ini Untuk Class nya Supaya Ini Tidak ada Underscore nya Ini Kita Akan Tambahkan Text Decoration Di sini Kita Tambahkan Class Text Decoration Non Ini Kita Akan Tambahkan Kesini Kemudian Kita Save Ya Oke Kita Sekarang Refresh Oke Ini Sudah Ada Sekarang Kita Akan Cari Untuk Table Kita Akan Cari Table Nah Table Teman Teman Silahkan Sesuaikan Ya Menggunakan Yang Mana Oke Kita Sebelum Table Tambahkan Dulu Satu Buah Row Yang Nanti Kita Gunakan Untuk Button Ya Kita Tambahkan Dulu Ini kan Container Ini Ada Untuk Aksesnya Kemudian Kita Akan Tambahkan Di sini Sebuah Row Tip Dot Row Kita Tambahkan Row Kemudian Kita Akan Tambahkan Di sini Kolom Tip Call Nah Di sini Kita Akan Tambahkan Button Dulu Sebelum Ke Table Kita Tambahkan Button Button Dulu Kita Tambahkan Di sini Button SM Kecil Mana Kita Akan Gunakan Ini Button Primary Kecil Oke Kita Tinggal Tambahkan Ke Sini Ini Kita Tinggal Kasih Text Tambah Data Tambah Data Kita Save Kita Lihat Dulu Ya Hasilnya Lihat Dulu Oke Tambah Data Sudah Ada Sekarang Kita Tinggal Cari Lagi Untuk Table Kita Cari Table Nah Teman Terserah Mau Pakai Yang Mana Yang Ini Juga Boleh Ya Saya Mau Pakai Yang Ini Aja Saya Akan Copy Kemudian Kita Akan Kesini Nah Disini Kita Akan Tambahkan Lagi Sebuah Column Ya Div Kemudian Ini Call Kita Akan Buat Sebuah Call Baru Dalamnya Kita Akan Isi Table Save Table Kita Coba Lihat Lagi Lihat Oke Ini Table Sudah Ada Ya Sekarang Table Tinggal Kita Isi Dengan Field Yang Kita Punya Misalkan Kita Akan Isi Dengan NIM Kemudian Disini Kita Isi Dengan Nama Kemudian CTL Tempat Tanggal Lahir Akan Duplikat Ini Kita Isi Dengan Telepon Duplikat Lagi Kita Isi Dengan Alamat Perintah Perintah PHP Disini Oke Kita Tutup Nah Disini Saya Akan Membuat Sebuah Urutan Dulu Pertama Saya Akan Membuat Parable Number Kita Akan Mulai Dari 1 Oke Kemudian Kita Akan Membuat For each MHS Ini Saya Akan Menggunakan Titik 2 Disininya Kita Nanti Bisa Memutup Ini Saya Aliaskan Dengan M Aja Oke Dan Disini Saya Akan Tutup Dengan N For each Seperti Ini Oke Nah Disini Row nya Kita Akan Gunakan HP EHO Kita Akan Isi Dengan Dollar Number Plus Kita Akan Jadi Supaya Dia Ketika Nanti Lebih Dari Satu Akan Increment Kemudian Saya Akan HP EHO Dollar M Kita Akan Isi Dengan NIM Oke Kemudian Saya Akan HP EHO Lagi Ini M Saya Akan Isi Dengan Nama Nama Kemudian Kita Akan HP HP EHO Lagi Dollar M Kita Akan Isi Dengan Dua Buah Disininya Harusnya Tempat Lahir Oke Disini Anda Pakai Koma M Tanggal Lahir Kita Buat Untuk Dua Kaligus Seperti Ini M Tempat Lahir Tanggal Lahir Ini Kita Akan Duplicate Untuk Telepon Ini Tinggal Kita Ubah Dengan Telepon Kemudian Ini Kita Hapus Oke Ini Juga Kita Hapus Kita Isi Dengan Alamat Oke Kita Save Sekarang Kita Coba Lihat Lagi Nah Ini Sudah Muncul Ya Nah Ini Yang Tadi Kita Buat Nah Action Kita Akan Isi Nah Action Ini Boleh Teman Teman Isi Dengan Button Ataupun Dengan Link Juga Boleh Ya Nah Saya Mau Tambahkan Disini Satu Buat TD Lagi Untuk TD Nah Dalam TD Kita Bisa Menggunakan Button Kemudian Tipenya Bisa Button Button Classnya Saya Akan Gunakan Button SM Outline Secondary Secondary Nah Disininya Saya Akan Tambahkan Edit Edit Oke Kita Save Sekarang Bisa Kita Lihat Lagi Nah Edit Sudah Ada Tapi Kita Belum Bisa Menambahkan Apa Apa Oke Sekarang Kita Akan Tambahkan Untuk Insert Nah Ini Kan Baru Ada Index Kita Set Namun Sebelum Insert Kita Akan Pisah Dulu Ya Ini Kita Akan Tambahkan Disini Satu Buah Folder Untuk Template Ya Akan Buat Folder Template New Folder Kita Akan Tambahkan Template Kemudian Kita Akan Buat File Header Puter .php Oke Dan Kita Tambahkan File Puter .php Ini Kalau Misalkan Nanti Kita Mau Header Dan Puternya Dipakai Terus Ya Nah Ini Bisa Kita Pisah Dari Sini Sampai Dengan Navbar Ini Sampai Dengan Navbar Sini Ini Kita Bisa Simpan Sebagai Ini Kita Control X Oke Ini Kita Bisa Simpan Di Dalam Header Ini Kita Bisa Simpan Disini Kita Save Kita Tinggal Disini Require On Nah Di Index Kita Tinggal Panggil Aja Untuk Templatenya Kita Bisa Gunakan Require On Ataupun Require Juga Boleh Template Header Dot PHP Oke Kita Coba Dulu Oke Masih sama Ya Tidak Ada Perubahan Karena Memang Kondisinya Tidak Kita Ubah Nah Sekarang Footer Ini Kita Pindahkan Juga Kita Control X Kemudian Footer Kita Isi Dengan Ini Kita Control S Lagi Nah Dalam Index Kita Akan Definisikan PHP Kemudian Kita Akan Require On Footer Kita Tutup Ini Kita Kita Tutup Dengan Titik Koma Call S Oke Kita Coba Lihat Lagi Oke Ini Masih Jalan Nah Sekarang Kita Akan Tambahkan Untuk Insert Nah Insert Tadi Sudah Kita Buat Ya Nah Sekarang Kita Akan Tambahkan Insert Nah Insert Ini Kan Kita Akan Menggunakan Header Dan Footer Jadi Ini Bisa Kita Tambahkan Disini PHP Ini Kita Bisa Require On Template Header Nah Kemudian Ini Juga Bisa Kita Require Ons Lagi Untuk Puter Require Ons Kita Akan Ambil Puternya Oke Dalamnya Kita Akan Tambahkan Sebuah Container Kita Akan Dip Buat Sebuah Container Nah Container Ini Kita Akan Coba Tambahkan Sebuah Dip Lagi Row Oke Nah Dalam Row Ini Kita Akan Tambahkan Call Nah Ini Kita Paling Kita Tambahkan Coba Yang Dari Ini Ya Dari Index Ini Kita Tambahkan Ya Tambahkan Tambahkan Ke Insert Ini Supaya Nanti Ini Insertnya Ada Judulnya Ya Ini Input Mahasiswa Input Mahasiswa Oke Ini Supaya Nanti Kelihatan Munculnya Kita Bisa Tambahkan Di Dalam Button Index Ini Kita Akan Tambahkan Untuk Mengaksesnya Ini On Click Nah Kita Akan Location Wrap Insert Dot BHP Kita Akan Ini Kurang Petik Satu Ya Kita Save Oke Ini Kita Repress Lagi Kita Coba Klik Ya Kita Coba Klik Oke Sudah Berjalan Kesitu Ya Kita Lihat Nah Ini Input Mahasiswanya Sudah Ada Nah Tinggal Sekarang Kita Tambahkan Untuk Proses Inputnya Oke Untuk Proses Inputnya Kita Masuk Lagi Ke Insert Sini Nah Kita Akan Tambahkan Di Bawah Ini Kita Akan Buat Sebuah Div Kemudian Ini Kelasnya Row Kemudian Kelasnya Ini Kita Isi Dulu Aja Kelasnya Row Kita Akan Supaya Dia Berada Di Tengah Tengah Kita Akan Justify Kontennya Kita Buat Center Oke Kemudian Saya Akan Buat Div Lagi Untuk Row nya Div Dot Kita 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 Akan Coba Cari Di Contohnya Kita Akan Cari Card Kita Akan Cari Card Nah Kita Akan Cari Nah Kira-kira Mungkin Ini Kita Akan Buat Oke Kita Akan Ambil Card Ini Nanti Isinya Kita Bisa Hapus Sesuai Kebutuhan Kita Kita Akan Tambahkan Kesini Card Card Dalam Card Ini Saya Akan Hapus Wid Karena Kita Akan Gunakan Ini Aja Column Kita Akan Gunakan Disini All Kita Akan Gunakan Kolumn 10 Kemudian Card Body Nah Disini Kita Akan Biarkan Card Body Apalagi Di Dalamnya Ini Kita Hapus Ini Kita Delete Kita Akan Buat Sebuah Form Action Kita Kosongkan Dulu Oke Metodenya Pause Ini Kita Simpan Dulu Aja Oke Kita Coba Lihat Lagi Kita Kesini Kita Insert Ini Wadahnya Sudah Ada Ya Cuman Yang Atasnya Ini Kayaknya Terlalu Lebar Kita Harus Tambahkan Juga Ini Ini Row MT Ini Kita Kasih Justify Content Center Kemudian Kita Akan Tambahkan Disini Sebuah Kelas Ini Kita Call Controllnya 10 10 Juga Biar Terlalu Lebar Ya Oke Kita Coba Lihat Lagi Refresh Nah Dia Ketengah Ya Oke Sekarang Kita Tinggal Mengisikinya Ya Kita Akan Isi Dengan Form Control Kita Akan Cari Form Control Nah Form Control Kita Akan Gunakan Yang Seperti Ini Ya Nah Berarti Ini Bisa Kita Ambil Ini Kita Copy Form Control Oke Kita Akan Tambahkan Kedalam Form Sini Kita Paste Kita Save Yang Ini Yang Spend Ini Auto Kita Tidak Pakai Ya Oke Sini Oke Ini Kita Gunakan Form Control Kita Class Nya Mungkin Kita Gunakan MB3 Kali Ya Ini Bukan Row Kita Row Tetap Kita Bukan Center Kita Gunakan MB3 Aja Margin Bottom Kita Buat 3 V Dia 3 Ya Ini Kemudian Ini Label Label Kita Keluarkan Label Kita Keluarkan Kemudian Dalam Label Kita Akan Core Berarti Ini Nama Ini Tipe Text Text ID Nama Nama Kodian Name Nama Oke Ini Call SM2 Call SM2 Kodak Call 2 Aja Kodian Call From Label Kita Akan Isi Dengan Nama Ini Kita Akan Isi Dengan Call 5 Aja Call 5 Kita Bikin Auto Ini Flash Holdernya Kita Akan Hilangkan Seperti Ini Aja Kita Cep Dulu Kita Coba Lihat Hasilnya Masuk Kesini Oke Ini Nama Sudah Ada Sekarang Kita Tinggal Gunakan Yang Lain Tempat Tanggal Lahir Kita Bisa Langsung Duplicate Dari Sini Ini Kurang Tutup Deep Kurang Tutup Deep Kita Lihat Kita Terlalu Rubah Kita Sekarang Tambahkan Yang Baru Berarti Disini Buka Nama Disini Tempat Tempat TGL Lahir Oke Tempat Tanggal Lahir Tempat Tanggal Lahir Ini Harus Menggunakan Dua Berarti Ya Nah Berarti Kita Akan Menggunakan Call Ini Kita Akan Menggunakan Call 3 Ini Tipe Text Ini For Tempat Lahir Oke Ini Akan Kita Isi Dengan Tempat Lahir Semua Ini Juga Tempat Lahir Ini Kita Duplicate Oke Kita Akan Isi Juga Dengan 3 Ini Tipenya Dead Dead Ini Jadi Tanggal Lahir TGL Ini Jadi TGL Lahir Oke Kita Coba Save Oke Kita Lihat Lagi Oke Tanggal Lahir Sudah Ada Ini Bisa Kita Klik Oke Sudah Muncul Ya Tempat Tanggal Lahir Sudah Kita Sekarang Akan Coba Tambahkan Untuk Telepon Telepon Kita Bisa Gunakan Ini Juga Kita Tambahkan Telepon Ini Berarti Kita Tidak Perlu Ya Ini Telepon Bisa Call 3 Ini Kita Tinggal Ctrl D Ctrl D Isi Dengan Telepon Oke Kita Bisa Save Dan Kita Akan Isi Dengan Jenis Kelamin Kita Menggunakan Radio Button Radio Button Teman Tuan Bisa Cari Di Bootstrap Nya Kita Percepat Ini Supaya Tidak Terlalu Lama Oke Kita Bisa Lihat Lagi Disini Oke Ini Sudah Telepon Sudah Ada Kemudian Ini Jenis Kelamin Sudah Nah Sekarang Kita Akan Tambahkan Untuk Alamat Alamat Kita Akan Menggunakan Text Area Ini Kita Bisa Copy Dari Yang Ini Kemudian Kita Bisa Ambil Yang Ini Paste Paste Kita Ganti Dengan Alamat Alamat Oke Ini Kita Call Jadi 5 Biar Agak Panjang Kemudian Ini Kita Akan Ganti Dengan Text Area Text Area Name Alamat Kemudian Kita Akan Call Ini Kita Hilangkan Aja Kita Gunakan Default Ini Kita Isi Dengan Form Control ID Kita Isi Dengan Alamat Kemudian Ini Kita Ganti Dengan Alamat Kita Save Ini Text Area Kita Gunakan Form Control Sekarang Lihat Lagi Oke Ini Alamat Sudah Sekarang Kita Akan Menambahkan Button Kita Tinggal Duplicate Ini Tinggal Duplicate Kemudian Ini Kita Isi Dengan Div Kita Akan Delete Ini Kita Akan Isi Dengan Div Class Call 2 Oke Kemudian Ini Kita Bisa Isi Dengan Button Nah Button Kita Akan Isi Dengan Tipenya Button Button Tipenya Button Classnya Primary Kemudian Ini Kita Isi Dengan Simpan Kita Save Sekarang Kita Bisa Lihat Oke Sekarang Ini Sudah Ada Ini Tidak Bisa Kita Apa-apain Belum Ada Action Ya Oke Ini Untuk Home Kita Coba Isi Untuk Home Kita Masuk Ke Index Kemudian Header Nah Home Kita Bisa Isi Dari Sini Aja Nah Ini Kita Akan Copy Kemudian Kita Balik Lagi Kesini Home Kita Akan Isi Aja Ya Saya Akan Isi Dengan Ini Supaya Ketika Kita Mau Kembali Ke Home Nanti Sudah Akan Saya Klik Tambah Ini Saya Klik Home Dia Balik Lagi Sini Ya Di Navigasinya Mudah Kita Home Balik Lagi Ke Sini Oke Sekarang Kita Akan Tambahkan Untuk Proses Insert Nah Kita Akan Tambahkan Validasi Kita Akan Tambahkan Switch Alert Nah Kita Akan Gunakan Switch Alt Ini Ya Oke Kita Akan Pilih Installation Kita Akan Copy Ini Kita Akan Copy Kemudian Kita Akan Tambahkan Kedalam Header Kita Header Ini Ini Akan Saya Tambahkan Kesini Saya Akan Paste Speed Alert Saya Tambahkan Kesini Saya Akan Save Sekarang Kita Akan Tambahkan Disini Satu Buah Folder Untuk Validasi Ya Saya Akan Tambahkan Disini Folder Public Public Kemudian Kita Akan Buatkan Folder JS Kemudian Dalamnya Saya Akan Tambahkan Sebuah File Script Dot JS Nah Script JS Ini Kita Gunakan Untuk Memvalidasi Ya Karena Kita Validasinya Biar Cepat Menggunakan Ini Aja Oke Kita Akan Definisikan Let Form Kita Get Element By ID Form Kita Lihat Insertnya Udah Ada Isinya Form Ini Form Insert Kemudian Kita Cari Form NIM ID Belum Ya ID Kita Isi Dengan Form Ini Supaya Nanti Kebaca Sebagai Form Ya Oke Kemudian Nama Let Nama Kita Akan Ambil Dari Nama Kemudian Tempat Lahir Tanggal Lahir Kita Akan Ambil Dari Tadi Form Yang Tadi Kita Miliki Ini Supaya Cepat Saya Percepat Ya Tanggal Lahir Kelamin Alamat Ini Kita Buat Seperti Ini Oke Kemudian Saya Akan Buat Sebuah Function Untuk Validasi Ya Validasi Oke Oke Function Validasi Pertama Kita Akan Cek Jika Nama Dot Value Dot Trim Koda Value Banyak Dot Value Dot Trim Kita Akan Trim Dulu Sama Dengan Sama Dengan Kosong Artinya Tidak 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 Isinya Maka Ini Akan Kita Isi Nama Fokus Nah Kemudian Kita Akan Isi Dengan Sweet Alat Ya Sweet Alat Kita Lihat Disini Cara Pengguna Nah Ini Kita Akan Gunakan Soal Fire Kita Akan Isi Dari Sini Kita Tinggal Tambahkan Disini Swall Oke Ini Swall Kita Copy Aja Biar Cepat Kita Akan Copy Kita Akan Pasteur Kesini Oke Kita Kasih Error Kemudian Text Nya Icon Error Ini harusnya Icon Paling Atas Aja Biar Mudah Icon Error Titlenya Error Text Nya Nama Harus Diisi Misalkan Nama Harus Diisi Diisi Oke Seperti Ini Ini Confirm Saya Akan Hilangkan Akan Tidak 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 Ya Kita Tutup Titik Koma Seperti Ini Oke Kita Coba Pasang Dulu Dah Supaya Kelihatan Nah Di dalam Insert Kita Tinggal Tambahkan Oh Ini Di JS Kita Tambahkan Satu Lagi Untuk Memanggil Tidak Tidak Untuk Untuk Diproses JS Ini Kita Tambahkan Satu Function Untuk Insert Insert Nah Ini Ini Akan Kita Cek Jika Kita Akan Ambil Validasi Nah Jika Validasi Nah Dia Benar Validasi Nah Baru Kita Akan Form Dot Submit Submit Oke Tinggal Save Karena Form Ini Dari Sini Ya Disini Kita Formnya Bukan Kita Submit Oke Ini Insert Kita Bisa Panggil Kedalam On Click Ini Kita Bisa Panggil Kesini Ini Kita Ditambahkan On On Click Oke Kita Tinggal Save Sekarang Kita Akan Coba Dulu Ya Kita Coba Satu Dulu Ya Kita Tambah Sekarang Kita Akan Simpan Ini Ada Error Terdefinisi On Click Insert Dot Vsv Ini Belum Kita Panggil Ya Jadi Ini Kan Heidernya Sudah Ada Nah Script Belum Kita Panggil Dalam Footer Nah Kita Harus Tambahkan Kedalam Footer Nah Disini Setelah Bootstrap Kita Tambahkan Disini Untuk Script Kita Tambahkan SRC Ini Akan Kita Ambil Dari Public Kemudian JS Kemudian Disini Script Ya Oh Salah Itu Namanya Juga Script Dot JS Kita Save Ini Acrypt Salah Dinam Dulu Ya Script Script Dot JS Script Dot JS Kita Simpan Oke Kita Balik Lagi Oke Kita Refresh Kita Simpan Oke Script Out Sudah Jalan Kita Oke Dan Fokus Sudah Jalan Juga Sekarang Kita Akan Tambahkan Untuk Validasinya Di JS Kita Akan Masuk Ke Sini JS Disini Kita Harus Return False Kita Gunakan Sebagai Validasi Kemudian Kita Akan Tambahkan Disini Else If Kita Supaya Cepat Ini Else If Akan Saya Langsung Buatkan Nanti Teman Teman Bisa Ambil Untuk Validasinya Ini Ini Akan Saya Buat Sekaligus Seperti Ini Supaya Lebih Cepat Jadi Kita Meliki Validasi Untuk Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Kemudian Bla Bla Ini Kan Telepon Kelamin Dan Sebagainya Ini Kita Buat Kalau Semuanya Terpenuhi Baru Dia Akan Return True Supaya Dia Masuk Ke Submit Kita Coba Jalankan Dulu Ini Validasi Kita Simpan Nama Harus Diisi Nama Diisi Simpan Tempat Lahir Harus Diisi Fokus Oke Kita Simpan Tanggal Lahir Harus Diisi Ini Kita Isi Misalkan Tanggal Sekarang Telepon Harus Diisi Telepon Kita Isi Oke Clemen Harus Diisi Misalkan Kita Isi Alamat Harus Diisi Oke Ini validasi Sudah ya Nah Sekarang Kita tinggal Mengarahkan Ke Prosesnya Nah Ini insert Nah Untuk Proses insert Kita Akan Arahkan Ke Data Nah Data Ini Belum Kita Buat Ya Data Ada Pada Sini CSRC Kita Akan Tambahkan Satu Folder Lagi Yang Namanya Folder Proses Dalam Prosesnya Kita Akan Tambahkan File Data .php Oke Nah File Data Inilah Yang Akan Memproses Ya Ini Karena Kita Mau Pakai Swall Sweet Alert Kita Akan Panggil Dulu HTML Nya Sini HTML5 Tapi HTML5 Nya Kita Tidak Akan Gunakan Semua Kita Siswa Misalkan Ya Nah Ini Hanya Akan Menambahkan Swall Doang Header Nah Ini Akan Kita Panggil Karena Kita Akan Gunakan Sebagai Pesan Ketika Insert Berhasil Mana Tadi Data Nah Kita Tambahkan Kesini Oke Kita Save Nah Dalam Body Inilah Kita Akan Mengisi Coding PHP Kita Akan PHP Oke Oke Ini Nah Disinilah Kita Akan Pertama Kita Akan Membuka Koneksinya Kita Akan Require On Kita Akan Mengambil Kita Mundur Dulu Dua langkah Karena Ini Berada Di Dalam Ya Nah Kita Akan Masuk Ke Config Kemudian Kita Kita Akan Ambil Koneksinya Oke Kemudian Kita Akan Menurut Juga Dua langkah Kita Akan Ambil Masih Suam Model Di Di Disini Kita Akan Tangkap Nah Sebelum Kita Tangkap Ini Kita Arahkan Dulu Di Insert Mana Insert Formnya Kita Harus Isi Dengan Nah Kita Akan Isi Dengan SRC Mana Formnya Ini Form Ini Masih Kosong Kita Akan Isi Dengan SRC Slash Proses Slash Data Kita Arahkan Ke Data Ya SRC Proses Data Nah Dalam Data Ini Kita Akan Menangkap Dengan Menggunakan Iset Nah Pertama Kita Akan Isi Dengan Nama Nama Ini Akan Kita Isi Dengan Jika Dia Diset Nah Dollar Underscore Post Nama Kalau Misalkan Tidak Ada Dia Akan Kosongkan Tempat Lahir Tanggal Lahir Dan Alamat Ini Disesuaikan Dengan Inputan Tadi Nah Ini Tempat Lahir Tanggal Lahir Kelamin Telepon Alamat Disesuaikan Dengan Inputan Tadi Oke Dari Sini Kita Akan Masukkan Kedalam Sebuah Array Jadi Disini Saya Akan Buat Array Data Ini Semua Array Misalkan Ya Kemudian Kita Akan Isi Disini Data Dengan Keynya Adalah Nama Misalkan Ya Nama Kita Akan Isi Dengan Nama Dan Seterusnya Alamat Telepon Nah Ini Supaya Kita Ketika Insert Nanti Langsung Bisa Dapat Oke Seperti Ini Ini Diambil Dari Yang Sama Ya Key Dengan Sebelumnya Oke Kita Sebelum Proses Kita Akan Coba Fardam Dulu Ya Kita Fardam Datanya Save Oke Kita Balik Lagi Kesini Ini Sudah Ada Isinya Kita Refresh Dulu Kita Isi Dulu Misalkan Dummy Aja Ini Buat Memastikan Datanya Sudah Masuk Ya Simpan Ini Tidak Ada Action Apa-apa Karena Sepertinya Disini Ada Error Ya Oke Disini Ada Submit Error Validasi Dan Validasi Balik lagi Kita Coba Refresh Simpan Ini Oke Ya Harusnya Ini Simpan Oke Ya Ini Sudah Terkirim Datanya Ada Tinggal Kita Sekarang Proses Eh Sekarang Kita Akan Memprosesnya Caranya Kita Buka Lagi Nah Kita Akan Masuk Ke Mahasiswa Model Nah Di dalam Mahasiswa Model Kita Akan Tambahkan Untuk Proses Insert Nah Nah Tambahkan Disini Proses Insert Public Function Insert Kemudian Insertnya Kita Akan Definisikan Array Dollar MHS Misalkan Ya Oke Seperti ini Kita tinggal Buat Sebuah SQL Insert Kita Akan Ambil Param STR Param STR Semuanya Nama Tempat Lahir Tanggal Lahir Jenis Kelamin Tempat Lahir Tanggal Lahir Jenis Kelamin Telepon Alamat Sudah Ya Kita Tinggal Return Execute Set Return Execute Oke Kita Coba ya Insert Untuk Mahasiswa Nama Alamat Ini STR Semua Ya Finish Kelamin Ram INT Kita Sekarang Akan Coba Proses Data Ini Kita Akan Panggil Objek Kita Akan Definisikan Ya Berarti Tinggal Kita Buat Model Siswa Model Sama Dengan New Mahasiswa Model Ini Kita Coba Mahasiswa Model Insert Data Oke Kita Coba Nanti Kita Tambahkan Untuk Hasilnya Yang M penting Kirim Dulu Kita Simpan Oke Disini Ada Variable Dollar NIM 32 Oke Kita Lihat Oh Ada NIM Kita Tidak Memiliki NIM Ya Alamat Sampai Alamat Doang 123456 123456 Oke Ulang Ulang Lagi Kita Mundur Kita Simpan Nah Ini Sepertinya Berhasil Ya Kita Buka Ini Kita Refresh Oh Ini Ada Dua Masuk Ya Ini Kita Delete Oke Menting Datanya Sudah Masuk Kita Tinggal Menambahkan Untuk Pesannya Oke Ini Kita Tinggal Menambahkan Misalkan Kita Akan Cek Ya Karena Nanti Akan Kita Gabung Dengan Proses Update Kita Akan Cek Disini Untuk Metodnya If Ini Kita Akan Tambahkan Untuk Metode Action Dan NIM Ya Ini Nanti Kita Isi Dengan Data Dari Update NIM Dan Action NIM Action Kita Isi Dari Update Disini Kita Akan Cek Jika Dollar Action Semua Dengan Kosong Ini Kalau Misalkan Kosong Dia Akan Insert Data Oke Ketika Kita Insert Maka Ini Akan Kita Cek Dollar Insert Sama Dengan Kita Akan Cek Jika Dollar Insert Kita Akan Gunakan Swole Ya Crip Fire Posisinya Center Icon Sakses Kita Berhasil Disimpan Ini Boleh Pakai Timer Seperti Ini Ataupun Misalkan Mau Tidak Pakai Tidak Tidak Pakai Ini Eho Eho Nya Kita Akan Ganti Swole Dengan Data Yang Lebih Ini Ya Lebih Enak Kita Akan Dengan Ini Tuh Ini Kemudian Disininya Kita Akan Hentikan I Eh Untuk Yang Gagalnya Juga Kita Akan Eho Yagi Kita Menggunakan Sweet Alt Juga Kita Menggunakan Seperti Ini Oke Ini Kurang Tutupnya Satu Lagi Ya Eh Kita Akan Save Ini Ketika Dia Dikonfirm Dia Akan Balik Ke Ini Ya Ke Index Kita Akan Coba Dulu Untuk Satu Ya Kita Simpan Ini Masih Belum Ya Oh Ini Action Bukan Insert Ya Set Mahasiswa Kalau Kosong Kita Simpan Oke Ini Data Berhasil Disimpan Kita Oke Dia Balik Disini Oke Ini Untuk Insert Berhasil Ini Ada Banyak Oke Sekarang Kita Tinggal Tambahkan Untuk Update Nah Updatenya Gampang Tinggal Kita Duplicate Aja Kita Insert Ini Kita Copy Oke Kita Tinggal Paste Kesini Keluar Pas Paste Set Code Process Kita Keluarkan Code Tidak Bisa Kita Rename Dulu Dengan Set Update Dan Kita Pindahkan Keluar Kita Move Oke Updatenya Sudah Keluar Sekarang Di Updatenya Tinggal Kita Tambahkan Beberapa Aja Ya Uninsight Sudah Edit Aja Ya Karena Ada Delete Nya Juga Dengan Edit Dalam Edit Tinggal Menambahkan Disini Tadinya Hanya Memanggil Header Saja Awalnya Kita Akan Require Kita Akan Require On Kita Akan Ambil Connection Connection Kita Karena Ini Ada Di Depan Tidak Perlu Banyak Kemudian Kita Akan Require Lagi Untuk Mahasiswa Model Quire On Ini SRC Mahasiswa Model Sekarang Mahasiswa Model Sama Dengan New Mahasiswa Model Oke Ini Kita Akan Cek Jika Tidak Keyset Tidak Ada Yang Post 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 ID Ini Supaya Ketika Dibuka Tidak Bisa Ke Proses Selanjutnya Sebab Ada Error Kita Akan Header Location Kita Akan Arahkan Ke Index Index Disini Kita Akan Stop Hentikan Oke Ini Buat Memvalidasi Aja Jadi Kalau Misalkan Kita Buka Disini Dengan Edit .php Kita Buka Maka Dia akan Balik Lagi Diarahkan Ke Index Ini Untuk Validasi Kemudian Disini Kita Akan Coba Isi Mahasiswa MHS Sama Dengan Mahasiswa Model Kita Akan Get Mahasiswa Get Mahasiswanya Belum Kita Buat Ini Kita Akan Tambahkan Di Data Data Oh Bukan Di Kita Akan Buat Public Get Mahasiswa Dengan Berdasarkan ID Query Ini Bukan ID Tapi NIM NIM Ini Juga NIM Kita Ganti Dengan NIM Kita Ganti Dengan ID Boleh Ini Untuk Patch Ini Kita Dapatkan Supaya Hanya Satu Row Patch Aja Seperti Ini Aja MT Patch Execute Kita Akan Ambil Get Mahasiswa ID ID Kita Akan Ambil Dari Mana Tadi Get Mahasiswa Post ID Post ID Di Index Belum Kita Isi Nah Ini Post Index Ini Mau Kita Isi Dengan Sebuah Form Ya Ini Supaya Ketika Dikirim Ini Tidak Kelihatan Ini Akan Saya Buatkan Sebuah Form Method Metod Edit Edit Method PHB Method Post Kemudian Ini Isinya Sebuah Button Ini Tipenya Bukan Button Kita Buat Tipe Submit Submit Aja Supaya Bisa Langsung Tipenya Submit Kemudian Disini Kita Tinggal Tambahkan Sebuah Input Hidden Ya Input Hidden ID Tadi Ya Name Kemudian Value Ini Kita Akan Isi Dengan PHP EHO Ini Kita Isi Dengan M Dollar M Kita Isi Dengan NIM NIM Nomor Induk Mahasiswa NIM Nya Oke Ini Post Yang Kita Bisa Mengambilnya Oke Kita Refresh Dulu Oke Edit Kita Klik Dia Masuk Ya Kesini Ini Masih Input Kita Harus Ubah Lagi Disini Ini Yang Edit Nah Ini Mahasiswa Post Ini Masih Input Ini Kita Dengan Edit Oke Ya Ini Edit Nah Sekarang Yang Di Edit Kita Bisa Isi Dengan Beberapa Item Kita Akan Tambahkan Di Form Ini Untuk Modenya Ya Form Ini Karena Nanti Kita Akan Proses Bersama Di Halaman Proses Kita Akan Isi Hidden Untuk NIM Nanti Ketika Datanya Ini Dikirim Dia Akan Membaca NIM Ini Jadi Kita Akan Di Edit Ini Kita Definisikan Hidden Untuk NIM Kemudian Untuk Yang Lain Kita Akan Isi Ini Dengan Value Ini Dengan Nama Kemudian Ini Juga Value Nya Kita Isi Dengan Tempat Lahir Kemudian Ini Juga Akan Kita Isi Dengan Value Tanggal Lahir Putan NIM Tanggal Lahir Kita Coba Dulu Oke Ini Ada Error Tanggal Lahir Error Tempat Lahir Tanggal Lahir Tanggal Bukan TGL Tgl Teg Lagi Kesini Cek Oke Tanggal Lahir Sudah Ada Sekarang Kita Tinggal Isi Untuk Yang Lain Telepon Ini Value Untuk Telepon Nah Kemudian Untuk Jenis Kelamin Kita Akan Menggunakan Pengecekan Ya Dengan Menggunakan PHP Kalau Misalkan Dia Ketemu Dia Akan Terseleksi Eh Ini Kita Akan Check it Kalau Misalkan Terpenuhi Kemudian Yang Perempuan Juga Ini Kalau Misalkan Terpenuhi Check it Ini 1 0 0 Dan 1 Oke Kemudian Text area Kita Akan Gunakan HP Code Juga Untuk Solar MHS Ini Alamat Oke Untuk Buttonnya Kita Tinggal Tambahkan Sekarang Bukan Button Ubah Lagi Kita Akan Isi Dengan Button Delete Dan Button Ini Akan Kita Isi Dengan Dua Button Yaitu Button Ubah Dan Button Hapus Ini Akan Masuk Ke Edit Mode Nah Edit Mode Ini Dan Kita Isi Di Sini Kita Akan Tambahkan Untuk JavaScript Untuk Edit Mode Kita Akan Tambahkan Untuk Peringatan Ini Jadi Kita Kita Akan Cek Action Apa Kalau Modenya Insert Maka Dia Akan Modenya Diubah Jadi Insert Kemudian Anda Perhatian Mau Dilanjutkan Ataupun Tidak Gunakan Sweet Alert Kita Akan Home Dulu Kita Akan Coba Cek Sini Kita Klik Nah Disini Ada Peringatan Yakin Akan Dihapus Tidak Misalkan Karena Belum Ada Untuk Proses Hapus Kita Akan Ke Data Lagi Data Data Di Data Ini Mahasiswa Modelnya Kita Baru Ada Insert Nah Sekarang Kita Akan Coba Tambahkan Untuk Update 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 Kita Gunakan Array Mahasiswa Lagi Kemudian Kita Akan Tambahkan Sebuah Query Untuk Update Kita Akan Return Seperti Ini Mahasiswa Mahasiswa Alamat Alamat Kemudian Where NIM Sama Dengan NIM Nah Ini Belum Ada NIM 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 Ada Di Atas Ini NIM Tidak Bisa Diubah NIM Hanya Satu Berarti Set Nama Ini Juga NIM Kita Isi Dengan Yang Paling Bawah Bin Param Yang Paling Atas Nama Kemudian Yang Paling Terakhir Adalah NIM Ambil Dari NIM Telepon Jenis Kelamin Tanggal Lahir Sama Dengan Yang Di Atas Kita Akan Coba Ini Update Jadi Kalau Misalkan Nanti Di Data Ini Ketemu Dengan Ini Kan Insert Kosong Kita Tambahkan Disini Else If Kita Akan Cari Action Update Dia Akan Swole Lagi Kemudian Dia Akan Tutup Kemudian Kita Else Kita Tutup Kita Kurang Satu Lagi Tutup Oke Ini Error Gagal Di Ubah Ini Model Update Data Nah Disini Kita Harus Tambahkan NIM NIM Kita Tambahkan Disini Dollar Data Untuk NIM Kita Ambil Dari NIM Ini Kita Langsung Data Aja Seperti Ini Perlu Ada NIM Lagi Save Untuk Insert Untuk NIM Mahasiswa Insert Oke NIM Ini Tidak Usah Ada NIM Ya Karena NIM Ini Auto Increment Kita Bisa Hapus Ini Kita Bisa Hapus Kemudian Ini Kita Bisa Hapus Sekarang Kita Akan Coba Kita Home Dulu Pertama Kita Akan Coba Insert Pandami Data Kita Iser Lagi Kemudian Kita Coba Perempuan Kita Simpan Oke Kita Berhasil Disimpan Oke Oke Sekarang Kita Akan Edit Misalkan Ini Kita Akan Edit Dengan 1234 Kita Ubah Oke Berhasil Diubah Kita Lihat Oke Ini Sudah Berubah Telepon Dia Nama Saya Akan Ubah Misalkan Pojok Kode Pojok Kode Kita Ubah Oke Berhasil Ubah Kita Oke Ini Sudah Berubah Jadi Pojok Kode Sekarang Kita Akan Dambahkan Untuk Action Delete Ya Oke Kita Akan Buat Function Delete Ini Query Delete NIM NIM Dilead Mah Hanya Perlu NIM Aja Ya Mahasiswa Delete NIM Kita Akan Masuk Ke Proses Proses Lagi Di Proses Edit Dia Akan Mengedit Mengirimkan Delete Kita Ke Data Ini Kita Akan Tambahkan Lagi Disini Else If Oke Dia Adalah Action Delete Mahasiswa Delete NIM Akan Tambahkan Lagi Kita Akan Turunkan Script Kita Turunkan Kita Turunkan Save Oke ya Ini Data gagal Dihapus Ini Delete Juga Hanya Butuh NIM NIM Kita Ambil Dari Sini Ada Oke Kita Tinggal Simpan Sekarang Kita Akan Coba Kita Coba Hapus Yang Ini Kita Hapus Ada Konfirmasi Kita Yes Data Berhasil Dihapus Kita Cek Oke Sudah Hilang Misalkan Yang Pojok Kode Saya Akan Edit Kemudian Saya Akan Hapus Yes Nah Data Berhasil Dihapus Oke Kita Coba Tambahkan Lagi Ini Dummy Lagi Misalkan Random Saja Ini Juga Kita Simpan Data Berhasil Ini Berhasil Diubah Ya Data Berhasil Disimpan Kita Cek Disini Action Kosong Oh Data Berhasil Di Input Oke Gagal Di Input Oke Ini Proses Input Kalau Ini Baru Ubah Ya Oke Kita Coba Lagi Tambah Kita Coba Dengan Data Yang Asal Kita Lupa Misalkan Tanggal Harus Diisi Kita Isi Tanggal 12 Kita Lupa Oke Ini Telepon Harus Diisi Perempuan Ini Juga Lama Terus Diisi Kita Simpan Data Berhasil Di Input Oke Kita Oke Edit Testing Ubah Data Berhasil Di Ubah Oke Testing Kita Hapus Hapus Yes Data Berhasil Di Hapus Oke Kayaknya Proses Kita Sudah Berhasil Kita Sudah Berhasil Ngelod Data Kemudian Menambah Data Kemudian Mengedit Data Dan Menghapus Dasa Menggunakan Video Balang lebih Seperti itu Menurut Bisa Menuju Teman-teman Buat Teman-teman Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Subscribe Dan Nyalakan Tombol Lonceng Sampai Ketemu Di Video Selanjutnya Ant Sudah Tombol Bensa 이 Tombol Tombol Mars Tombol 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 perceived Tombol Tombol Cu Terima kasih.